yo hello bro balik lagi bersama gua Erwin Cuan seperti biasa kita akan bermain game Roblox blog fruit lagi ya Oke disini gue main dengan akun baru gue ya yang sudah mencapai level 211 dan di video ini gua ingin berbagi sebuah pedang milik Akagami Shanks pedangnya itu adalah namanya pedang Sabar pedang ini sulit didapatkan karena ada Fuzzle atau teka tekinya guys dan itu tidaklah gampang yo guys kalau gitu kita langsung saja menuju dimana tempat pedang itu berada dan seperti biasa gua akan menunjukkannya dan kita harus pergi ke jangga ya oke guys kita sudah sampai di jangga nih guys ya gimana teka teki itu harus kita temukan di situ di sekitaran sini guys jadi pertama-pertama yang kita harus cari itu adalah sebuah kayak kotak gitu ya kotak yang dimana itu bisa kita menyalakan menjadi warna hijau nih seperti contoh satu ini guys ada di pohon nih kotak seperti ini guys kita tinggal cukup lompat dan menekannya nah dia akan berubah warna menjadi hijau pertama disitu guys di pohon lalu kedua itu ada di sini guys nah ini Oh ini ini udah gue pencet guys nih kedua di sini guys ya kedua di sini dan ketiga itu pasti ada keempat dan kelima itu ada di sebelahnya kita terbang keempat ada di sini guys di belakang pohon ini guys ya lompat ya empat dan kelima lima petunjuk ya yang harus kalian nyalain nah ini dia lima dan setelah lima ini udah kalian nyalakan kalian balik lagi ke janggal guys di janggal sebelahnya lagi kita masuk ke bawah masuk lagi nih ke lubang boy nah disini kalian ambil obor guys setelah kalian sudah ngambil obor nih seperti yang gua lakukan nih torch aku udah dapet torch nih kita pergi guys kita pergi ke tempat dimana kita kita harus gunakan torch ini kita pergi guys kita akan pergi ke pulau pasir piramid ya pulau piramid nah oke guys kita sudah sampai di pulau piramid dimana kita akan pergi ke tempat dimana kita harus menemukan rumahnya rumahnya siapa ya rumahnya sheng kali ya gue nggak tahu pokoknya kita harus kesini teka-teki selanjutnya kalian bisa ngikutin aja video yang gue buat ini setelah kalian sudah sampai di sini kalian tinggal cari rumah yang pintunya itu berwarna merah guys nah ini kalian tinggal masuk aja ya Nah kalian masuk ke bawah ya di sini ada sebuah kain atau kayak apa ya ya kayak kain ginilah nah disini baru kalian gunakan torch kalian ini untuk membakar guys nah setelah sudah terbakar kalian ke sini guys kalian masuk dan kalian ambil cup ini guys dan ambil cup ini dan cup ini harus kalian isi dengan secangkir air ya kita harus mengisi air ke dalam cup ini guys nah cara untuk mengisi airnya tersebut kita harus pergi ke kota es guys oh 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 you ini guys kita sudah sampai di frozen Village kota es ya gimana kita harus mengisi cup-cup ini dengan air ya jadi kalian tinggal harus masuk ke sini guys setelah kita sudah masuk ke dalam ini kita cari dimana air menetes nah ini dia nih kita ambil cup kita kita berdiri di sini guys nah setelah cup ini sudah terisi air ya kita pergi guys kalian tahu kemana kita harus pergi kita pergi ke atas sini kita harus pergi ke atas sini dan mencari seseorang di dalam rumah ini nah setelah kita menemukan dia kita tanya guys kita tolong dia nah setelah kita sudah menolong dia kita akan pergi ke Piratis Island ya oke guys kita sudah sampai di di kotanya dan setelah sudah sampai di kotanya kita pergi ke sini guys untuk kayak menolong seseorang sih atau menolong NPC ya ini namanya Pitchman ini guys kita bertanya saja dengan dia guys setelah itu dia akan minta tolong kita guys minta tolong untuk seperti kayak apa ya ngebunuh seorang kayak membunuh monster apa-apa lah selamat menikmati 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 jadi setelah kita mendapatkan kunci ini kita kembali ke jungle guys mungkin bakal gua skip video ini sampai gua di jungle ya guys ya let's go kita pergi ke jungle nah oke guys kita sudah sampai di jungle dan gua bakal mengasih tahu kalian tempat dimana sense berada dan kita akan membuka kamarnya itu atau tempat itu menggunakan kunci ini guys kalau gitu langsung terus aja kita ke tempatnya let's go patah itu enggak jauh dari sini guys dan kalian harus berhati-hati dengan sense ini dia sakit banget cowok sumpah dah ini sekitar level-level 200 lah nah disini tempatnya guys nah disini baru kita akan memasang kuncinya no no di sini ada logo logo ke kuncinya ya kan kita masukkan nah itu dia akagami sense terus juga enggak tahu ini dia level berapa tapi gua bakal mempercepat video ini guys cara gua yakin ini bakal sulit kalau gitu gua bakal time slap video ini kes Yo guys Akhirnya kita bisa mengalahkan Akagami No Sense Wah itu butuh-butuh Perjuangan banget guys Sumpah Dan akhirnya gue mendapatkan Pedangnya Sense guys Yaitu Saber Dan ini dia lah pedangnya Sense Wuh Lumayan sih guys Keren juga sih Wuh Gila Gak sia-sia cowok Ngebunuh Akagami No Sense Wow Keren sih Jadi buat kalian Yang ingin mendapatkan pedang Akagami No Sense Ikutin aja Cara video yang gue buat hari ini Semoga kalian bisa mendapatkannya Dan kalian menjadi pendekar pedang yang sangat hebat Kalau gitu video gue sekian sampai disini Buat teman-teman yuk Tembusin subscriber gue menjadi 1000 subscriber Tolong bantu subscribe buat teman-teman yang lain ya Kalau gitu gue Erwin Cuan cabut dulu Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax